Samsung diam-diam ngejual perangkat tablet terbarunya Jadi kemarin tuh saya Hendrik liat di Instagram Dia langsung kabarin saya, langsung saya hunting 2 hari tuh Jadi hari pertama gak dapet, hari kedua saya baru dapet di toko online Ini harganya 2 juta Yaudah langsung aja Ini boxnya, kita liat bagian sini Sedikit spesifikasinya ROMnya 32GB Baterainya 5100 mAh Terus kamera 8MP Dengan quad core processor RAMnya 2GB Ini warnanya saya ambil yang warna silver Jadi ada 2 pilihan warna, satu kalau gak salah yang black ya Udah langsung aja deh kita buka Oke pas boxnya kebuka kita langsung bisa melihat disini ada tabletnya yang masih terbungkus rapi ya Kita taruh dulu aja Terus disini ada chargernya dengan output 5V 1.55A Ini ada kabel micro USB Ini ada kabel micro USB Lalu disini ada sebuah kotak kecil Oh ini ada SIM ejector nya Terus dalamnya ada kitab-kitab nya Kita tanggirin dulu ini semua Sekarang kita lihat tabletnya seperti apa Nah sudah kebuka Dan Ini dia Samsung Galaxy Tab E 8 inci 2019 Ini finish nya kayak metal gitu sih Nah kalian bisa denger sendiri ya Oke ini bagian belakangnya warna silver Dengan logo Samsung Disini ada kamera Terus di bagian sini ada Tombol power, tombol volume Sebelah sini ada SIM tray Kita lihat SIM tray nya Oke ini Ini satu SIM card Ini satu buat eksternal Lalu di bagian atas Ini ada audio jack Dan di bagian bawah Ini ada 2 speaker Dan port Micro USB Sini ada apa namanya Mic nya Microphone Ini bagian tempat nya Benzel nya kita bisa lihat Lumayan tebal ya Atas bawah juga Dan Untuk ukurannya segini di tangan saya nih Lalu Kita langsung nyalain aja Oke jadi ini dia tampilan home Dari Samsung Galaxy Tab E 8 inci 2019 Layarnya ini Ya sebesar 8 inci Dengan resolusi 800 x 1280 pixel Terus dia memakai panel TFT Untuk lock screen nya Dia gak ada fingerprint Fast unlock juga gak ada ya Lalu masuk ke gesture Di sini ada double tap to wake Terus swipe to call or send message Terus Oke kita lihat storage nya Storage nya free 21,7 GB Dan memory nya 636 MB Oke di bagian settingan display Dia ada adaptive brightness juga Terus ada night mode Terus ini Navigasi nya kita bisa ganti Dengan full screen gesture Terus kalau mau pakai ada button nya Bisa diatur ya Lalu ke bagian about phone Software information Di sini kita bisa lihat UI nya pakai One UI 1.1 Dengan Android version Android 9 Atau Android Pie Semoga aja bakal ke bagian Android 10 ya Dan ke bagian nya segera Jangan lama lama Oke udah itu aja Battery information Di sini tertulis 5100 mAh Kapasitas nya Lalu Itu aja Oke sekarang kita lihat kameranya aja deh Ini dia UI kameranya Di bagian atas ada setting Terus di sini ada timer Ada filter juga Lalu kita lihat menu menu nya Di sini ada HDR Panorama Terus ada mode pro juga Ada live focus Tapi live focus nya untuk Orang aja nih Ada tulisannya find a face di sini Terus foto Video Stiker Lumayan juga ya fitur nya ya Sama ada continuous shot Kita cek auto focus nya Lumayan oke sih untuk sebuah template Di harga segini ya Lalu untuk kamera depannya Oke kamera depannya beresolusi 2MP Ada live focus juga di sini Lalu ya udah gitu aja Kita gak perlu explore terlalu banyak Uyuhuuu 議in Terima kasih Uyuhu Iyuhu Oke sekarang saya mau download dulu aplikasi buat lihat hardware-nya apa. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!